permisi eh ada siapa nih ya ada Vicky Prasetya halo halo wah keren banget abis ngapain nih kayaknya tadi abis santai aja sambil mengisi ada semengko semengko kita mau ngobrol-ngobrol bentar kali ya sama Vicky Prasetya nih anaknya kita punya apa nih Pak Vicky Mas Vicky Bung Vicky Bang Vicky gimana apa aja apa aja Bung Vicky kali ya wih makin berbibawa aja nih kayaknya yang mau nyalak nih sejauh mana persiapa nyalaknya Bung Vicky sekarang lagi pasal kita membentuk struktural ranting dari mulai kecamatan kemudian kelurahan sampai tingkat RW RT sampai nanti Pertepes lagi buat struktural dari tim pemenangan Vicky Prasetyo di luar dari ranting struktural kepartaian berarti lagi ongoing ya lagi menyusun rantingnya tapi biasanya kan Vicky Prasetya itu terkenalnya jadi pakar cinta ya secara julukannya tuh gladiator cinta kenapa sih tiba-tiba terjun politik kalau kata orang-orang tuh dapat wangsit dari mana sih cinta itu kan lahir karena kepedulian nah kepedulian ini adalah sebuah rasa yang mewakilkan perasaan makanya untuk kita mewujudkan cinta kepada banyak orang salah satunya adalah dengan menjadi pemimpin diantara mereka karena apa mewakilkan perasaan rasa untuk bisa tersampaikan melalui kita Wow berarti membawa rasa buat masyarakat juga gitu ya menebar cinta tapi yakin nggak sih bakal didukung sama masyarakat secara kan pasti ada aja nih masyarakat yang memandang seorang Vicky Prasetyo sebelah mata gitu saat kamu hidup bermimpilah setinggi-tingginya setinggi di langit karena saat jatuh pun pasti kamu akan jatuh diantara bintang-bintang yang bersinar jadi jangan pernah kamu takut atau menggugurkan keinginanmu hanya karena sebuah ketakutan dan pandangan orang lain Tuhan udah menciptakan dua tangan bukan untuk menutup jutaan mulut orang untuk menilai kita tapi jutaan mulut orang lain yang membicarakan kita itu adalah sebagai bentuk diri kita untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik nah disaat kamu ingin mempunyai pencapaian dan cita-cita maka tidak akan terdistrike ataupun terusak oleh apapun yang akan menggugurkan keinginan luar biasa ini enggak cuma berlaku untuk di dunia politik doang ya orang-orang cita-cita lain juga bisa kayak gitu ya boleh tapi menurut Vicky apa sih kelebihan seorang Bung Vicky yang bisa bikin masyarakat percaya nih semua manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan cuma kalau kita tarik sebuah kelebihan adalah dimana kita bisa membawa orang untuk bersama-sama dalam satu perahu menuju sebuah perjuangan untuk perubahan agar apa kita jangan hanya menjadi penikmat kemerdekaan kita menjadi sesuatu yang bangkit karena kita bukan hidup di dalam fase kita harus berjuang dan melawan penjajah atau siapapun tapi seenggaknya kita harus menang melawan diri kita dan amarah kita sendiri halo luar biasa nah emang targetnya Bung Vicky ini mau ke mana sih dapilnya ya kalau dapil memang udah dibentuk saya itu ada di Jabernam dapil kota Bekasi dan kota Depok kalau nanti ya setelah menjadi impian itu pengen aja di komisi 8 tepatnya adanya di agama dan juga permasalahan sosial nah sekarang kan 2024 ini pemilihnya itu rata-rata pemula ya banyakan dari generasi milenial dan genzel gimana cara Bung Vicky ngeyakinin mereka karena kan mereka ini sekarang udah banyak yang bahasanya trust issue lah terus kayak takut milih wakil rakyat malah ada yang mau golput tuh katanya belakangan ini peradaban politik itu sering menjadi ajang hal yang tidak disukai atau menakut-nakuti para generasi pada umumnya tapi kalau kita mau nggak mau hidup kita ya itu adalah berpolitik bagaimana kita berbirokrasi dengan orang sekitar bagaimana kita menjalin sebagai makhluk sosial yang tidak hidup individu nah itu adalah sebuah ranah untuk kita dalam kehidupan adalah berpolitik maka dari itu ayo para generasi bangsa semuanya jangan pernah cuek terhadap masa depan kalau kamu hanya menjadi penonton dan menyorak-nyoraki sesuatu yang dari luar kamu harus miliki satu orang perwakilan untuk menganalisa dan meminimalisir pendapat kalian untuk menuju kepada sukses kesuksesan jadi yakin ya bisa meng-guide anak-anak muda juga banget tapi kasih tahu dong sisi lain seorang Vicky Prasetyo kalau off-camp itu gimana sih emangnya kita kan tahunya Bung Vicky ini sangat apa ya senjatanya tuh itu kalimat gitu ya terus habis itu kayak banyak juga yang akhirnya bikin Bung Vicky itu di olok-olok maksudnya dibikin kayak dagelan gitu Bung Vicky itu sebenarnya aslinya gimana sih orangnya ya saat kita menjadi diri kita lebih baik aku lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain itu salah satu kutipan dari Kurt Cobain Vokalis Nirvana pernah bilang seperti itu jadi kalau menurut saya saat orang tadi saya bilang tuh saat orang berjalan ke kanan kita berjalan ke kiri sendirian saat orang menertawakan karena kita beda kita menertawakan karena mereka semuanya sama yang menjadi diri kita bahan lebih ataupun tidak framing orang lain itu subjektif tergantung sejauh marah yang mengelola hati dan pikirannya untuk menilai orang itu jadi jangan sampai itu menjadi menghambat tujuan pertama tapi aslinya sifatnya Bung Vicky gimana serius kan aku bilang aku tuh orang yang pengen menularkan sebuah perjuangan gitu karena kan mengidentitaskan sebagai seorang gladiator itu kan ya harus berjuang bersama-sama tidak kenal hari esok kita tidak tahu matahari terbit apakah kita masih melihat atau tidak yang pasti selama ada kesempatan bernapas memiliki rasa solidaritas tanpa batas wadah ambis nggak sih Bung Vicky itu orangnya ambisius nggak termasuk orang yang ambisius nggak ya beda ya tapi aku lebih mengatamakan kayak konsisten dari apa yang aku capai gitu jadi kalau aku ingin punya pencapaian kalau aku ingin punya sebuah tujuan biasanya aku keras apapun juga harus terwujud baik itu menaklukkan pasangan pun kalau aku udah mau pasti harus mau waduh tuh terus makin kesini ngerasa capek nggak sih karena kan sampai sekarang banyak juga yang ngejudge Bung Vicky itu dengan konotasi yang enggak enak ya dibilang buaya lah banyak wanita di bercandain juga tuh bahasa bikinisasinya menurut ilmuwan asal Yugoslavia ya Jeklod Tsutisna dia pernah bilang bahwa buaya itu adalah hewan yang paling setia selama dia berada di air jangan biarkan dia narik ke daratan di kalau menurut aku ya framing orang untuk menilai apapun itu haknya dia gitu loh yang penting kita harus tidak lemah gitu loh tidak tinggi karena kita semakin dipuji dan tidak rendah karena kita direndahkan biarlah santai aja ya santu ya adapi aja semuanya tapi emang kalau ngomongin Vicky Prasetya itu juga nggak jauh-jauh sama kisah cintanya yang bisa dibilang kontroversial ya dalam tanda kutip kayaknya belum ada bau-bau pasangan baru nih Bung Vicky belum memang apa udah jangan-jangan belum ada persetujuan dari UNESCO ya untuk pasangan baru yang saat ini memang harus ada di sebelah saya apalagi saya punya hajat besar gitu berarti nyalaknya masih sendirian aja nih maju sendiri aja berjuang sendiri belum ada nih ya support sistem hanya dari lingkungan sekitar ibu adik rekan sekitar keluarga besar itu aja lah tapi yang pasti enggak butuh enggak harus berjuang itu dengan pasangan karena gitu bisa bisa maju sendiri juga ya sendiri single-fighter Wow single-fighter tapi jujur dari lubuk hati terdalam nih Vicky tuh kalau nyari pasangan tipenya kayak gimana sih siapa tahu ada yang memantaskan diri gitu kan apalagi sekarang udah mau nyalak kalau misalkan emang jadi ada upgrade enggak nih ya yang betul ya ceweknya kalau dari fisik karena kan pria itu kelemahannya di mata apa yang dia lihat kalau dari fisik aku seneng wanita yang berbodi kayak paus Yugoslavia ya maksudnya stop it get some help montok gitu loh karena kan paus Yugoslavia sukanya inder di es gitu kan karena saking montoknya gitu loh jadi kalau menurut saya ya itu yang hal yang saya suka gitu loh gitu loh kalau dari hal fisik gitu tapi kalau dari sal jiwa dia harus solidaritas juga dia harus turun ke bawah untuk sama-sama gitu kalau misalkan dapat cewek yang bodinya kayak paus tadi apa paus Yugos Yugoslavia tapi nggak ngedukung ee Bung Vicky ngapain sih nyalak gitu-gitu berarti cut off ya dia harus kita tuh sebagai nakoda kan tidak boleh tergantung penumpang kalau semua penumpang mau ke kiri mau ke kanan bagaimana kita membawa ribuan penumpang lain nakoda harus punya tujuan selama kau masih mau di perahu ini dan saya yang mengendarai nakoda perahu ini ya kamu harus menjadi penumpang yang baik untuk duduk-duduk sebelah dan berdoa gitu banyak pasti yang pengen denger bahasa vikinisasi nya Vicky Prasetyo dalam rangka nih pemilih di pemilu 2024 kan didominasi para pemuda boleh dong kasih pencerahan untuk para generasi milenial dan gen Z yang masih kurang peduli politik dan bahkan mau mungkin go put nanti pemilu 2024 dengan bahasa yang mengubah situasi adalah diri kita jangan menjadi generasi yang aman sebagai penikmat kemerdekaan marilah kita berjuang secara bersama-sama janganlah kau berdiri di depanku karena tidak prioritas kau untuk menjadi pemimpin dan jangan juga kau berdiri di belakangku karena belum tentu engkau juga layak akan menjadi pengikutku tapi berdirilah di sisi dan yang disebelaku karena kita generasi Indonesia semuanya adalah saudara terima kasih